Intro Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, Anggota Jemaat maupun Simpalisan GKI Karangsaru Puji syukur pada hari ini kita boleh merenungkan firman Tuhan Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak terima kasih apabila hari ini kami boleh bangun dan merenungkan firmanmu Biarlah firmanmu dapat kami resapi dan kami renungkan di setiap harinya Terima kasih Tuhan di dalam namamu kami telah berdoa, amin Tema firman pada hari ini adalah tidak hidup dalam luka Diambil dari firman Tuhan Efesus 4 ayat 30-32 Kita akan fokus di ayat 32 Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain Penuh kasih mesra dan saling mengampuni Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Ketika mendengar kata luka, biasanya kita lebih mudah membayangkan luka pada fisik Misalnya, luka karena tergores benda tajam, terjatuh, terjepit, atau terpleset Pada saat terluka, kita dapat mengobatinya dengan obat merah, minyak gosok, atau langsung pergi ke tenaga medis bila lukanya terasa sangat parah Bagaimana dengan luka batin? Banyak orang tidak ingin membicarakan hal itu Mengapa? Karena mendengar kata luka batin seolah itu memancing kembali kenangan yang pahit, sedih, dan traumatis Kenangan tersebut membuat kita kemudian memilih untuk melupakan atau bahkan menekan perasaan negatif yang muncul Kita menolak untuk mengingat, membicarakan, serta memprosesnya Kesalahan yang banyak terjadi memang ialah ketika kita terjebak dalam anggapan bahwa melupakan atau menekan perasaan negatif dapat membuat hidup menjadi lebih baik Padahal luka itu tidak benar-benar akan terlupakan dan perasaan negatif itu juga tidak benar-benar hilang Luka dan perasaan negatif itu tetap menetap dalam tubuh tanpa disadari Bahwa ibu saudara hidup tidak akan pernah terbebas dari luka Sekalipun kita berusaha untuk menjaga diri atau menghindari dari luka Akan tetapi ketika luka itu datang, firman Tuhan mengingatkan kita untuk mengampuni Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita Pengampunan yang telah Allah berikan kepada kita memampukan kita untuk hidup dalam keramahan seorang terhadap yang lain Artinya kasih dalam hati kita itu benar-benar terwujud dalam perilaku yang ramah, rendah hati dan juga sopan seorang kepada yang lain Kita juga belajar untuk murah hati, peka terhadap kebutuhan atau kesusahan penderitaan orang lain Sebagai anak-anak Tuhan kita juga diingatkan bahwa memang kehidupan berrelasi dengan sesama tidak selalu berjalan dengan baik Oleh sebab itu apabila ada konflik yang menimbulkan luka dalam hati harus segera diselesaikan Luka yang tidak terselesaikan akan menjadi pintu masuk bagi dosa-dosa lainnya Di sini dibutuhkan kerendahan hati untuk mau saling mengampuni Marilah sebagai orang-orang yang sudah diampuni oleh Allah kita juga harus berjiwa pengampun dan mengampun Pengampunan akan membawa relasi yang hangat dan penuh damai dengan sesama Amin, mari kita berdoa Bapak Maha Kasih di dalam Kristus Tuhan engkau tahu pergumulan hati setiap kami Engkau tahu luka yang kami rasakan ketika kami hidup di dalam berrelasi dengan sesama Tuhan banyak orang memilih untuk tidak ingin membicarakan Tidak ingin mengingat-ingat Bahkan ingin menekan perasaan luka itu dengan begitu sangat dalam Namun Tuhan firmanmu hari ini mengingatkan kami bahwa itu bukan cara yang baik Untuk dapat menyelesaikan masalah yang ada Karena luka itu akan terus ada menempel menetap dalam kehidupan dan hati kami Tuhan biarlah engkau boleh memberikan kepada setiap kami kerendahan hati Untuk membuka diri, mengampuni apa yang menjadi kesalahan orang yang pernah berlaku kepada kami Sebagai anak-anak Tuhan yang telah diampun Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang juga berjiwa pengampun Kami ramah seorang terhadap yang lain Kami penuh dengan belas kasihan, murah hati, kami peka Melihat apa yang menjadi kebutuhan di sekitar Tuhan janganlah biarkan konflik, luka yang ada menghambat relasi kami dengan sesama Tapi bila konflik itu datang, luka itu datang Kami boleh diberikan hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan Terlebih juga kerendahan hati Untuk mau mengasihi, mengampuni Mampukanlah kami anak-anakmu Tuhan Kadang kami lemah, kami tidak berdaya Namun kami percaya bahwa roh kudusmu menguatkan setiap kami Terima kasih Bapak yang baik Tuhan, pagi-pagi hari ini Kami akan kembali menjalani kehidupan sepanjang hari yang ada Tuhan terima kasih karena Engkau mempercayakan kami untuk menjalani satu hari lagi Kami mau memanfaatkan setiap kesempatan yang Tuhan memberikan itu dengan sebaik mungkin Kami mau mempergunakan waktu yang Tuhan memberikan dengan sebaik mungkin Apapun yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan, kami melakukan sebaik mungkin Dan biarlah itu semua boleh dapat mendatangkan kesukaan bagi namamu Berikanlah kepada kami kesehatan, kekuatan Tuhan Berikan dalam hati kami sukacita, serta damai, sejahtera Biarlah di dalam segala kehidupan yang kami jalani Sungguh kehadiran kami di tengah-tengah orang sekitar Boleh dapat menjadi berkat dan namamu dipermuliakan Kujilah namamu, demi Kristus kami berdoa Amin Bapak-Ibu saudara, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini Dan biarlah sebagai anak-anak Tuhan yang telah diampuni Kita juga berjiwa pengampun God bless you Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih